Halo Sobat Audio, di video kali ini MinBase mau menjawab pertanyaan kalian nih, salah satunya saran tambahan mixer untuk mendobrak atau menggedor suara dari speaker Transformer 12 ini. Nah di depan MinBase sekarang sudah ada mixer Z4 yang menjadi perantara untuk speaker Transformer 12 ini. Nah langsung aja kita masuk ke prateknya, yang dibutuhkan dalam penyambungan mixer ke speaker Transformer 12 ini, salah satunya ada kabel AUX, serta disini tuh ada kabel AUX to XLR seperti ini, dan mixer Audio Z4. Oke langsung aja kita mulai prateknya. Nah di hadapan MinBase sekarang sudah ada speaker Transformer 12, serta Audio Mixer Z4. Pertama-tama kalian harus sambungkan kabel AUX seperti ini ke bagian speaker Transformer 12, dan XLRnya sendiri kalian bisa sambungkan ke Audio Mixernya, seperti ini. Lalu kalian sambungkan kabel AUX to AUX di Audio Mixer ini, serta di bagian gitarnya yang kalian mau pakai, nah karena disini MinBase ada gitar, jadi MinBase mau sambungkan ke gitar seperti ini. Nah jika sudah begini, kalian sudah bisa pakai. Nah langsung aja kita tes hasil suaranya ya. Nah sebelum kita mengetes suaranya, yang perlu kita lakukan disini adalah menaikkan volume dari masternya. Kita tinggikan volume dari master, serta kita tinggikan volume dari mixer gitarnya ini. Jadi bisa ketahuan hasil suaranya. Langsung aja kita coba. Nah itu dia hasil suara dari gitar ke speaker melalui Audio Mixer Z4 ini. Lanjut, kita mendengarkan lagu melalui Bluetooth Audio Mixer Z4 ini ke speaker Transformer 12 sebagai speaker aktif. Nah pertama-tama kita sambungkan Bluetooth kita ke Audio Mixer Z4 ini. Langsung aja kita setel lagunya. Nah itu dia cara menambahkan daya speaker Transformer 12 ini menggunakan Audio Mixer Z4. Nah itu dia cara menambahkan daya speaker Transformer 12 ini menggunakan Audio Mixer Z4. Lupa order. See you in next video. Bye-bye!